Turis dari Tiongkok, dari China sudah mulai Februari dibuka lagi. Jokowi optimistis kawasan Likupang akan ramai didatangi turis mancanegara, baik dari Eropa maupun dari negara-negara Asia seperti Tiongkok, Jepang, dan Korea. Apalagi mulai Februari 2023 ini, penerbangan langsung dari Tiongkok akan kembali dibuka. Presiden yakin sektor pariwisata ini akan makin meningkatkan pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara. Turut mendampingi Presiden saat meninjau kawasan Likupang, yaitu Sekretaris Kabinet Pranomo Anung, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Haji Mulyono, Gubernur Sulawesi Utara Oli Dondo Kambei, dan Bupati Minahasa Utara Joneganda. Jokowi berharap semua destinasi wisata yang sebelumnya terdampak pandemi bisa segera pulih dan normal. Mengutip Tribunews.com, Likupang merupakan salah satu destinasi super prioritas atau DSP yang ditetapkan pemerintah selain Danau Toba di Sumatera Utara, Borobudur di Jawa Tengah, Mandalika di Nusa Tenggara Barat, Labuan Bajo di Nusa Tenggara Timur. Sebagai DSP, pemerintah pun menyiapkan infrastruktur pendukungnya seperti bandara hingga jalan akses. Selain jalur darat, pemerintah juga menyiapkan jalur laut yang bisa mempercepat waktu tempuh dari kota menuju Likupang menjadi hanya 15-20 menit. Presiden meyakini hal tersebut akan turut menarik investor untuk berinvestasi di Likupang. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan Youtube kami untuk terus mengikuti perkembangan terkini berita Banjarmasinpos. Terima kasih.